Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin jajanan laris manis disukai semua orang karena benaran seenak itu, luarnya renyah dan isiannya bikin lagi Cara membuatnya mudah, bahan-bahannya juga simple murah mariah Nah bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang digunakan, simak terus videonya sampai selesai Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, lalu bahan kering ini diaduk sampai tercampur rata Berikutnya 50 gram margarin, kemudian cairkan Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata Aduk sampai berbentuk butiran pasir seperti ini ya Nah selanjutnya tambahkan 100 ml air hangat, masukkan secara bertahap Lanjut masukkan sisa airnya dan diaduk lagi ya sampai tercampur rata Kalau dirasa adonannya masih terlalu kering bisa ditambahkan lagi airnya sedikit demi sedikit Disini saya lanjut aduk menggunakan tangan supaya lebih tercampur rata Pastikan tangan sudah dicuci bersih ya Uleni adonan sampai menyatu seperti ini Tidak perlu sampai terlalu kalis ya, ini sudah cukup Kemudian tutup adonan dengan kain bersih Istirahatkan selama 30 menit, tujuan ditutup supaya adonannya tidak kering ya Kemudian ini sisihkan Selanjutnya buat untuk isian pastel Panaskan minyak setelah panas, tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang Aduk sampai wangi dan sedikit kecoklatan Nah setelah kecoklatan seperti ini Lanjut masukkan wortel yang sudah dipotong-potong Lalu aduk-aduk lagi ya Lanjut buncisnya juga masuk Kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Setelah tercampur, kemudian tambahkan air secukupnya Ini supaya wortel dan buncisnya cepat lembut Nah untuk seseningnya saya tambahkan setengah sendok teh garam Satu sendok teh kaldu bubuk Dan seperempat sendok teh lada bubuk Lalu diaduk sampai tercampur rata Lanjut ini akan saya tutup Masak sampai airnya menyusut Nah ini bisa dilihat airnya sudah menyusut Wortel dan buncisnya juga sudah lembut Lanjut masukkan bihun yang sudah direbus Lalu diaduk sampai tercampur rata ya Ini saya potong-potong menggunakan spatula Kalau teman-teman mau potong menggunakan gunting juga boleh ya Bisa dipotong-potong setelah direbus Ini diaduk sampai tercampur rata sampai wortel dan buncisnya tercampur dengan bihun Setelah tercampur rata jangan lupa koreksi rasa Kalau ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan Dan ini yang terakhir masukkan daun bawang dan seledri Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata Ini cukup sampai tercampur rata ya Kemudian matikan api kompor Lalu angkat dan pindahkan ke wadah Nah ini untuk isian pastelnya sudah siap Nanti akan kita gunakan ya Sisihkan Lanjut kita kembali lagi ke adonan kulitnya tadi ya Setelah disitirahatkan adonannya jadi lebih relax dan teksturnya itu lembut Nah ini saya uleni sebentar Kemudian pindahkan ke alas kerja supaya lebih gampang Bikin memanjang seperti ini ya Kemudian potong-potong atau bagi adonannya Saya bagi menjadi 20 bagian sama besar Setelah dibagi-bagi seperti ini Kemudian masukkan ke dalam wadah Lalu tutup supaya tidak kering ya Dan sisihkan Kemudian yang ini akan kita pipihkan Pipihkan menggunakan tangan seperti ini Lanjut pipihkan menggunakan rolling pin ya Ini kita bikin tipis Tapi jangan terlalu tipis Supaya tidak bocor saat digoreng Lanjut masukkan isian yang sudah kita buat tadi Ini saya pakai sekitar 1 sendok makan Nah saya juga menambahkan telur rebus untuk isiannya Supaya lebih enak Ini sudah saya potong-potong Langsung saja masukkan seperti ini ya Lanjut sisi kanan kirinya dilipat ke dalam Kemudian digulung Cemilan satu ini bikinnya mudah Bahan-bahannya juga simple Murah meriah Untuk isiannya ini sisa-sisa kulkas Bisa kita jadikan cemilan enak Nah untuk ujungnya saya beri sedikit air Supaya nempel ya Tipis-tipis aja airnya Dan ini hasilnya Hasilnya rapi, cantik Dan ini kita sisihkan Lanjut ambil lagi adonannya Pipihkan menggunakan tangan Lanjut gunakan rolling pin Supaya lebih tipis Setelah kulitnya tipis seperti ini Lanjut masukkan 1 sendok makan Dan diatasnya kita tambahkan telur rebus Lalu sisi kanan kirinya Dilipat ke dalam seperti ini Kemudian digulung Untuk perekatnya cukup menggunakan air biasa Dan hasilnya seperti ini ya Lakukan hal yang sama sampai selesai Nah ini dia teman-teman Pastel gulungnya sudah diisi semua Ini bisa dijadikan frozen food Atau langsung digoreng Dan ini langsung saya goreng Sebelumnya panaskan minyak Setelah panas Langsung saja masukkan pastel gulungnya ya Masak menggunakan api sedang Dan jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata Nah ini kedua sisinya sudah kuning kecoklatan Tandanya sudah matang ya Langsung saja angkat dan tiriskan Setelah digoreng Warnanya itu tetap cantik Dan hasilnya gembul-gembul Seperti ini Dan ini dia teman-teman Pastel gulungnya sudah matang Siap untuk dinikmati Masya Allah hasilnya sangat cantik Setelah digoreng Dia gembul seperti ini Dan kulitnya berpori-pori besar Jangan lupa siapkan Saus sambal untuk cocoknya ya Atau kalau mau pakai cabai rawit Juga enak Dan ini langsung saya coba Bismillah Hmm enak teman-teman Kulitnya itu renyah Isiannya gurih Ada telur rebus Bikin tambah enak Seriusan ini Bikin nagih Teman-teman wajib coba ya Cocok untuk sambilan sehari-hari Dijualan atau isian snack box Bikin yang mudah Bahan-bahannya juga simple Murah meriah Dengan bahan seadanya Bisa bikin cemilan senak ini Seriusan ini enak banget Bikin ketagihan Dicocol saus Atau dimakan pakai cabai rawit Rekomen untuk dicoba Nah sekian dulu resep hari ini Kalau teman-teman suka videonya Jangan lupa tekan tombol like Subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan Resep-resep terbaru berikutnya Terima kasih yang sudah menonton Semoga resepnya bermanfaat Sampai jumpa di next video Terima kasih sudah menonton